Oke, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam video ini saya akan memberikan sedikit demo untuk teman-teman terkait FastCDN FastCDN ini adalah sebuah tools yang akan membantu teman-teman untuk mengoptimasi dan mengoptimalkan website WordPress yang teman-teman gunakan Nah, disini kita akan install dulu untuk pluginnya Disini kita akan install untuk plugin dari FastCDN Jadi ini adalah sebuah WordPress plugin yang bisa teman-teman gunakan untuk mengoptimalkan speed dari websitenya teman-teman Oke, nah sebelum kita menggunakan FastCDN kita akan testing untuk speednya Kita copy Oke, disini saya pakai server Asia ya Oke, kita akan test untuk hasilnya Sembari menunggu plugin FastCDN di install Kita tunggu sebentar hingga prosesnya selesai Nah, ini hampir selesai nih We are almost done Oke, kita tunggu Nah, ini untuk FastCDN sudah terinstall ya Kita tinggal masuk ke setting Ada menu FastCDN Nah, disini terlihat teman-teman ya Untuk hasilnya Oke Kemudian kita akan masukkan APK Disini saya sudah punya APK dan saya masukkan Untuk akses Akses keynya Agar CDNnya itu terhubung dengan website kita Ya Nah, disini teman-teman Kita tinggal pilih ada tiga metode ya Jadi ada Save mode Save mode Kemudian recommended dan aggressive Ya Saya disini pilih yang save mode aja Kemudian saya klik save setting gitu ya Oke Setelah setting sudah selesai Disini Kita akan dapat report kayak begini Ini belum dioptimasi ya Kita akan klik advance Untuk setting advance-nya Disini kita bisa ngatur berbagai macam setting Untuk CDNnya Ya Nah, disini ada CDN delivery Jadi apa yang mau di delivery menggunakan CDN Jadi ini bisa di select all Kemudian bisa menggunakan custom domain untuk CDN Nah, ini tinggal di Integrasikan aja Sesuai record yang di Inginkan Kemudian image optimization Disini ada Save image by WP Incoming device Lazy load Disini bisa dipakai semua Oke Kemudian ada performing tweaking Disini Untuk CSS JS Dan seterusnya Kemudian ada beberapa optimasi tambahan Kemudian UX setting Dan smart optimization Nah, kalau sudah Kita tinggal klik save Oke Setelah kita klik save Disini kita tinggal optimasi Ya Kita tinggal klik start optimization Optimization Yang Kita tunggu sebentar ya Disini ada keterangan Optimization in progress Ya Yang itu artinya Disini dia lagi dioptimasi Nah, jadi ada keterangan nih Pagenya ini sudah di Apa Di delivery Untuk optimasinya atau belum Ya Jadi kita tunggu aja Sampai Tentu saja proses selesai Jangan di reload dulu halamannya Nah, ini optimize it Nah, ini sudah Aktif Aktif Nah, ini tinggal Nunggu aja Oke Kita tunggu sebentar Hasilnya Ya Sampai dia ada keterangan Finish Ya Kalau sudah ada keterangan finish Artinya disini dia sudah Selesai dioptimasi Ya Kita tunggu sebentar Sampai dia selesai Pokoknya Ini halaman hello world nya Belum selesai Jadi optimasinya masih Lanjut Ya disini Kita tunggu sebentar Oke Jadi disini sudah selesai nih ya Untuk dioptimasi Dan disini ada keterangan Bahwa Semua halaman sudah dioptimasi Dan disini Ada Apa Hasil analitiknya juga Sekarang kita tes Sekarang kita tes Disini Kita reload halamannya Oke Ini sebuah landing page Untuk jualan Nah, ini sudah langsung Seperti ini jadinya Jadi Kita lihat Apakah CDN nya Sudah ter-delivery Kita klik kanan Open image in new tab Nah Disini dia sudah pakai CDN ya Teman-teman Lihat Jadi bukan lagi pakai Server utama dari WordPress nya Tapi sudah pakai CDN Dan load nya itu juga Cepat banget Nah, kita tunggu Hanya beberapa detik aja Kita tes di Incognito Ya Karena disini kan Saya login sebagai admin Coba kita cek di Incognito Oke Cepat banget ya Hanya Persekian detik Oke Sekarang kita tes di Pingdom nya Kita tes lagi Apakah Hasilnya membaik Nah, kita akan cek Oke Nah Disini teman-teman Itu Teman-teman Tentu saja Kita setuju semua ya Kalau website yang semakin cepat Itu akan Semakin menghasilkan Konversi yang semakin bagus Ya Nah Disini teman-teman Terlihat disini ya Bahwa Memang disini performenya Grade C Ya Akan tetapi Load timenya lebih cepat Ya Terus Spec size nya lebih rendah lagi Ya Tadi sekian megabyte Sekarang jadi 861 Nah Kemudian Kalau kita cek di Optimization Dashboard Nah Disini Teman-teman bisa lihat nanti Disini hasil dari Si CDN Untuk mendelivery Ya Nah Pilihan-pilihan lain Itu bisa ditambahkan Settingnya disini Oke Tambahan-tambahan lain Dan kembali lagi Hasil dari Pingdom Itu bukan Menjadi acuan utama Sekarang kita tes di Google ya Google Page Speed Ya Oke Kita masukkan URL Kita analisa Oke Kita analisa Di Page Speed Insight dari Google Seperti apakah Dia Hasilnya Ya Ini untuk versi Mobile Masih didiagnosa Performanya Oleh si Google Nah Sambil menunggu Jadi disini teman-teman Itu Nanti tiap website Yang udah dioptimasi Dengan fast CDN Itu akan ada keterangan Seperti ini Di atas Ada keterangan Page nya sudah Centang iju Gitu ya Nah ini Performanya Disini Untuk Cumulative Layout Shift nya Itu 0,02 detik Nah ini Untuk mobile Jadi Lihat hasilnya Teman-teman Ya Ada di atas 80 semua Untuk versi desktop Lebih keren lagi Ya Ijo semua Kecuali SEO Karena memang SEO nya Nggak saya Optimasi Sisanya Untuk Performa Aksesibilitas Dan praktek terbaik Ijo semua Ya Jadi Ini Sangat Mendukung Untuk Website nya Teman-teman Yang ingin Dioptimasi Dengan speed Yang makin cepat Oke So Itu aja Yang bisa saya Sampaikan Kepada teman-teman Terkait Optimasi Fast CDN Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih